Tidak diprosesnya suatu permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Negara, Kabupaten Cirebon, seorang warga Jakarta, mengugat BPN Kabupaten Cirebon ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung. Dasar gugatan merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. Pihak BPN berdalih permintaan balik nama hak milik tidak dapat dilakukan lantaran adanya keberatan dari pihak penjual hal-hal tersebut. Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung lantaran diduga melakukan pembiaran terhadap permintaan proses balik nama hak milik 4 sertifikat lahan. Dasar gugatan merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara dan peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2017 tentang pendoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. Pihak penggugat menegaskan seluruh proses tahap pengajuan balik nama sertifikat hak milik telah ditempu dan terdaftar di Badan Pertahanan Negara Kabupaten Cirebon. Namun hingga kini, pihak BPN Kabupaten Cirebon tidak juga mengeluarkan sertifikat hak milik tersebut. Pintang Sengketa jual beli antara klien kami dengan Sipu Mariam. Kalau bawasannya ini dihalang-halangin oleh BPN. Proses penggantian beli nama. Tapi itu proses jual belinya sudah selesai? Proses jual beli sudah selesai, sudah dibayarkan, semua pajak sudah dibayarkan, tetapi tidak diselesaikan oleh BPN. Makanya kami menggugat di PT. UD. Dasar gugatannya sendiri Pak, tadi bisa jelaskan untuk menggunakan method. Mungkin saya tambahkannya, untuk dasar gugatannya kita mengajukan pada Pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 24, dan itu sikap diamnya instansi, kalau instansi atau pejabat itu disebutkan bahwa kalau dia bersikap diam, itu selama 10 hari itu dianggap permohonan kita itu disetujui. Dan untuk data caranya sendiri mengenai fiti positif itu diatur di permohonan 8 tahun 2017. Sementara itu pihak BPN berdali permintaan balik nama hak milik tersebut tidak dapat dilakukan, lantaran adanya keberatan dari pihak penjual lahan tersebut. Kami mewakili dari BPN sebagai kuasa dari Kepala Kantor, Kepala Kantor, Kepala Kantor, mengenai yang sedang dupakan di pengadilan tata usaha negara ini terhadap proses pemohonan. Jadi kami melayani setiap pemohonan kita melayani sesuai dengan SPOP-nya Ada batas waktu harus selesai itu SPOP kan Jadi kami melayani sesuai dengan SPOP dan kami harus selesai sesuai SPOP Tetapi dalam proses pelayanan ini ternyata tiba-tiba ada pemohonan keberatan dari pihak penjual Maka kami sebagai pihak SPOP bertanya-tanya ada apa sudah terjadi jual beli kok ada keberatan Maka kami di pihak SPOP mengambil langkah mengundang kedua pihak untuk mediasi kami hanya sebagai fasilitator Sengketa balik nama sertifikat hak milik ini terjadi lantaran si penjual mengaku keberatan Atas proses jual beli lahan tersebut Lahan tersebut merupakan milik warga negara asing yang sertifikatnya menggunakan nama warga Cirebon Padahal sebelumnya proses jual beli lahan tersebut sudah tercatat secara sah dalam akte jual beli Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pembeli dan penjual di hadapan notaris Yuwana Purniawan, Bandung TV